Ada seorang pencuri yang sangat ahli dalam membobol bank. Ia selalu bekerja sendiri tanpa dibantu anak buah atau asistennya. Ketika di tengah malam ia memasuki sebuah bank yang baru satu minggu dibuka. Sebuah lemari penyimpanan dengan nomor pengaman yang paling canggih berhasil dibobolnya. Namun ia sedikit heran karena di sana tidak terdapat uang sama sekali, melainkan cawan-cawan berisikan puding susu. Ruangannya pun dingin sekali. Karena belum makan seharian, akhirnya ia memutuskan untuk memakan puding-puding tersebut sebelum membuka lemari besi lainnya. Lemari besi kedua berhasil dibuka, kembali ia temukan puding dalam cawan-cawan plastik. Seluruh lemari ada lima unit dan kesemuanya berisi puding. Dan ia menghabiskan banyak sekali puding. Ia pun pulang dengan kekenyangan, namun ia masih heran. Kenapa bank itu tidak menyimpan uang sama sekali? Atau mereka memang sudah mengetahuinya akan dicuri? Ah, ya sudahlah, yang penting aku kenyang, serunya. Keesokan paginya ia terbangun karena suara tukang koran memasukkan koran ke dalam rumahnya melalui celah jendelanya. Sambil terkantuk, ia membuka lembaran koran dan terpana melihat headline di halaman pertama dengan judul bertuliskan dengan huruf yang besar. Bank Sperma Kebobolan Bank Sperma Kebobolan Terima kasih.